Alasan Kiki Fadmala pindah agama, sempat beda keyakinan sama suami. Kiki Fadmala bercerita mengenai perjalanannya pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia mengaku mendapatkan hidayah Tuhan ketika ditimpa masalah dan tidak sengaja mendengarkan lagu rohani. Saat masih beragama Islam, Kiki Fadmala memberanikan diri untuk ikut serta ibadah di gereja. Namun, Kiki rupanya sempat menikah beda agama dengan pasangan. Seperti apa pengakuan Kiki Fadmala soal pindah agama? Foto pembaptisan Kiki Fadmala beredar sejak Juli tahun 2019 lalu. Namun kala itu, ia belum secara terbuka mengomentari isu pindah agama dari Islam ke Kristen. Sekian lama bungkam, Kiki Fadmala menceritakan kisahnya mendapatkan hidayah untuk pindah agama karena tidak sengaja mendengarkan lagu rohani. Tahun 2014, saya main ke rumah teman. Pada saat itu saya lagi banyak masalah keluarga. Saya dengerin lagu. Waktu itu saya gak ngerti lagu rohani. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia dan bikin saya nangis. Air mata saya keluar terus gak bisa berhenti. Kata Kiki Fadmala dilansir dari Youtube Gereja Satu Jam Saja yang diunggah pada tanggal 5 April 2021. Kemudian, Kiki Fadmala meminta temannya untuk terus menyetel lagu itu. Ia lalu memberanikan diri bertanya-tanya tentang lagu yang membuatnya menangis. Kiki Fadmala menjadi ketagihan sehingga selalu mengunjungi rumah temannya untuk dengar lagu rohani. Hingga suatu ketika, Kiki Fadmala meminta izin temannya untuk ikut beribadah ke gereja. Namun saat beribadah, Kiki Fadmala justru panik karena duduk di bangku terdepan dan tersorot kamera. Aktris berusia 51 tahun itu khawatir publik mengetahuinya ke gereja padahal masih berstatus pemeluk agama Islam. Aku tanya, boleh gak aku ikut ke gereja? Pertama kali ke gereja diajak duduk paling depan. Saya lihat kamera, saya langsung gini, menyembunyikan wajah. Ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Saya takut tapi mau dengar, sambungnya. Kemudian, Kiki Fadmala bercerita tentang pernikahannya dengan pria bule bernama Christopher pada tanggal 29 Desember tahun 2020. Rupanya sang suami beragama Buddha, sementara Kiki Fadmala seorang Kristen. Hal ini membuat Kiki rindu beribadah bersama sang suami. Ada kerinduan, suami saya bukan agama Kristen, dia Buddha. Saya rindu pengen sekali ibadah bareng-bareng. Atau kalau saya dengar ibadah online, kita bisa dengar sama-sama. Terus saya berdoa, Tuhan, jamah hati Kris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Saya pengen beribadah sama dia setiap hari minggu, ucap Kiki Fadmala seraya menangis. Doa yang diucapkan Kiki Fadmala terwujud. Sang suami meminta untuk segera dibaptis. Namun, kala itu Kiki Fadmala dan Christopher menghadapi tantangan. Mereka kesulitan mencari gereja yang bersedia membaptis di tengah pandemi COVID-19. Namun, tantangan itu berhasil diatasi. Hingga pada akhirnya, Kiki Fadmala dan Christopher resmi menikah secara agama Kristen. Kini, Kiki Fadmala makin religius setelah pindah agama dari Islam ke Kristen sejak Juli tahun 2019.